Intro Sejarah Kesultanan Mataram Kesultanan Mataram atau Nagarika Sultanan Mataram juga dikenal sebagai Kerajaan Mataram Islam adalah negara berbentuk kesultanan di Jawa pada abad ke-16 Kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16 tetapi baru menjadi negara berdaulat di akhir abad ke-16 yang dipimpin oleh dinasti bernama Wangsa Mataram Sepanjang abad ke-16, tepatnya pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Anya Krakusuma Mataram adalah salah satu negara terkuat di Jawa Kesultanan yang menyatukan sebagian besar Pulau Jawa yakni sebagian besar wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kecuali Banten Selain itu juga menguasai daerah Madura dan Sukadana atau Kalimantan Barat, Makassar, serta Pulau Sumatera, Palembang, dan Jambi Kesultanan ini terdiri dari beberapa wilayah inti mulai dari Kutagara, Nagaragung, Mancanagara, Pasisir, dan sejumlah kerajaan fasal beberapa diantaranya dianeksasi ke dalam teritori kesultanan Sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi Kesultanan ini secara kenyataannya adalah negara merdeka yang menjalin hubungan perdagangan dengan Kerajaan Belanda ditandai dengan kedua pihak saling mengirim duta besar Menjelang keruntuhannya, Kesultanan Mataram menjadi negara protektoral Kerajaan Belanda dengan status suapraja Perjanjian Giyanti membuahkan kesepakatan bahwa Kesultanan Mataram dibagi dalam dua kekuasaan yaitu Nagari Kasunanan Surakarta dan Nagari Kesultanan Ngayuk Yakarto Perjanjian yang ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 13 Februari 1755 di Giyanti ini secara hukum menandai berakhirnya Mataram Etimologi Nama Mataram secara historis adalah nama Kerajaan Pra-Islam yang mengacu pada Kerajaan Mataram abad ke-8 Praktik umum di Jawa adalah menyebut kerajaan mereka dengan metonimia dan bervariasi dalam berbagai bahasa Ada keragaman bahkan dalam bahasa Dalam bahasa Sansekretah, Mataram berarti ibu sedangkan istilah Matawis digunakan sebagai bentuk demonim dan kata sifat Berdasarkan sejarahnya, ada dua kerajaan yang pernah ada di periode yang berbeda Dan keduanya disebut Mataram Kerajaan selanjutnya sering disebut sebagai Mataram Islam atau Matawis Untuk membedakannya dari Kerajaan Mataram abad ke-8 Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Kuta Gede bekas ibu kota Kerajaan Mataram didirikan pada tahun 1582 oleh Panembahan Senopati Pada seperempat abad ke-16 Masehi Wilayah Kesultanan Mataram merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Pajang Statusnya sebagai Kadipaten dengan penguasaannya yaitu Kiageng Pamanahan Setelah Panembahan Senopati berkuasa di Kadipaten Mataram Ia memisahkan wilayahnya dari Kesultanan Pajang dan mendirikan Kesultanan Mataram Kesultanan Mataram didirikan olehnya pada tahun 1586 Selanjutnya pada tahun 1586 Wilayah Pajang sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Mataram Diikuti penyerahan tahta Pajang oleh Pangeran Benawa Kepada Penembahan Senopati Perkembangan Mataram begitu besar dan kuat Sehingga sebagian besar sejarawan setuju bahwa itu telah didirikan selama beberapa generasi perintis Mataram Menurut catatan Jawa, Raja-Raja Mataram adalah keturunan dari Kiageng Sela Sela adalah sebuah desa dekat demak sekarang Pada tahun 1570-an Salah satu keturunan Kiageng Sela Iai Gede Pamanahan Dianugerahi kekuasaan atas tanah Mataram oleh Raja Pajang Sultan Adiwijaya Sebagai imbalan atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang Musuh Adiwijaya Pajang terletak di kota Surakarta saat ini Dan Mataram awalnya adalah fasal dari Pajang Pamanahan sering disebut sebagai Kiai Gede Mataram Seorang Kiai adalah seorang ulama muslim yang berpendidikan tinggi dan cenderung disegani Sedangkan di Pajang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Adiwijaya wafat pada tahun 1582 Pewaris Adiwijaya adalah Pangeran Benawa Digulingkan tahtanya oleh Arya Pangiri dari Demak Dan disingkirkan ke Jipang Putra Pamanahan, Suta Wijaya, dan Panembahan Senapati Menggantikan ayahnya sekitar tahun 1584 Dan dia mulai melepaskan Mataram dari kekuasaan Pajang Di bawah Suta Wijaya, Mataram tumbuh secara substansial melalui kampanye militer melawan penguasaan Mataram Atas Pajang oleh Arya Pangiri Dan Pangeran Benawa dengan cepat menggalang dukungan untuk merebut kembali tahtanya Dan merekrut dukungan Panembahan Senapati melawan Pajang Selanjutnya Pajang diserang dari dua arah Oleh Pangeran Benawa dan oleh Panembahan Senapati Peran antara Pajang melawan Mataram berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri Pangeran Benawa kemudian naik tahta di Pajang Selama periode itu tidak ada Putra Mahkota Pajang yang menggantikan Pangeran Benawa Sehingga tahta Pajang diserahkan ke Panembahan Senapati Kemudian yang menjadi bupati disana ialah Pangeran Guga Baning atau adik Panembahan Senapati Peristiwa pada tahun 1586 ini menandai berakhirnya Kerajaan Pajang dan berdirinya Nagari Kasultanan Mataram Kebangkitan Mataram Pasarian Mataram makam dari Panembahan Senapati dan Panembahan Sedaeng Rapia Sutawijaya menjadi pemimpin monarki dengan menyandang gelar Panembahan Atau secara harfiah berarti orang yang dijunjung Dia mengungkapkan sifat pemerintahannya yang ekspansif dan mulai memproyeksasi manuver politik sesuai ketentuan Layanan dan fungsi administrasi ketimur di sepanjang Bengawan Solo Pada 1590 penaklukan Madiun dan berbelok ke timur dari Madiun untuk menaklukkan Kediri pada tahun 1591 dan Ponorogo Pada saat yang sama ia juga menaklukkan Jipang dan Jagaraga atau Utara Magetan sekarang Dia berhasil mencapai timur sejauh Pasuruan Setelah berhasil menyatukan bekas wilayah Pajang Panembahan Senapati mengalihkan perhatiannya ke Jawa bagian Barat Dengan menjalin hubungan baik dengan Cirobon dan menaklukkan Galuh pada tahun 1595 Usahanya untuk menaklukkan Banten pada tahun 1597 gagal Karena kurangnya transportasi air Panembahan Senapati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede Sebagai Raja Jawa ia berhasil membangun fondasi negara baru yang kokoh Penggantinya Raden Mas Jolang atau yang kemudian bergelar sebagai Susu Hunan Anya Kerawati Kontak pertama antara Mataram dan Belanda atau VOC terjadi pada era Susu Hunan Anya Kerawati Kegiatan Belanda pada saat itu hanya sebatas perdagangan dari pemukiman pesisir Utara Jawa Sehingga interaksi mereka dengan wilayah pedalaman Jawa dibatasi Meskipun dibelakang mereka membentuk siasat untuk melawan Mataram Susu Hunan Anya Kerawati wafat karena kecelakaan sewaktu berburu rusa di hutan Kerapia Dari peristiwa itu ia dikenal dengan gelar Anumerta Panembahan Seda Ing Kerapia Atau Panembahan yang wafat di Kerapia Masa Kejayaan Turnamen bela diri antara dua penunggang kuda bertombak di Kerajaan Mataram Diadakan di alun-alun depan Keraton Anya Kerawati digantikan oleh putranya Pangeran Martapura Namun Martapura kesehatannya buruk Dan dengan cepat digantikan oleh saudaranya Raden Mas Rangsang Pada tahun 1613 Yang menyandang gelar Susu Hunan Anya Krakusuma Dan kemudian pada tahun 1641 Mengambil gelar Sultan Agung Adi Prabu Anya Krakusuma Atau Sultan Agung Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Anya Krakusuma Dikenang sebagai puncak kekuasaan Mataram Dan masa keemasan kekuasaan asli Jawa Sebelum imperialisme Eropa pada abad berikutnya Di bawah kepemimpinannya Anya Krakusuma Tidak mengizinkan Serikat Dagang Hindia Timur Atau VOC untuk mendirikan loci-loci dagang di pantai utara Hal ini ditolak lantaran ia tidak ingin ekonomi di pantai utara Akan melemah jika dikuasai oleh VOC Penolakan ini membuat hubungan Mataram dengan VOC merenggang Pada 1641 Utusan Jawa yang dikirim Anya Krakusuma ke Arab Telah tiba setelah mendapat izin menyandang gelar Sultan dari Mekah Nama dan gelar Islam yang diperolehnya dari Mekah Adalah Sultan Abdul Muhammad Maulana Matarami Pada tahun 1645 Sultan Agung mulai membangun Imogiri Sebagai tempat pemakaman Sekitar 15 km selatan Yogyakarta Imogiri telah menjadi tempat peristirahatan sebagian besar keluarga Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta hingga sekarang Sultan Agung wafat pada musim semi tahun 1646 Meninggalkan sebuah negara yang ia bangun Membentang Cakrawala sebagian besar Jawa Madura dan pulau-pulau sekitarnya Masa Kemunduran Sepeninggal Sultan Agung Tahta diambil alih oleh anaknya Amangkurat I Pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Pleret Yang lokasinya tak jauh dari Keraton sebelumnya Di bawah kepemimpinannya Mataram diwarnai dengan gejolak politik yang tidak stabil Karena adanya tekanan dari VOC Sehingga terjadi banyak pemberontakan dan perang saudara Masa kepemimpinannya juga menjadi titik awal Masa Kemunduran Mataram Pemberontakan Raden Mas Alit dan Truno Joyo Sikap Amangkurat I yang cenderung lunak dan tunduk kepada Belanda Memunculkan beberapa perlawanan Salah satunya adalah pemberontakan Raden Mas Alit Adik dari Amangkurat I pada 1678 Yang menelan ribuan korban jiwa Raden Mas Alit pun tewas dalam pemberontakan ini Ada pula pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Mas Rahmat Anak Amangkurat I yang saat itu telah menjadi pangeran Adipati Anong Atau Putra Mahkota Ia keberatan dengan pengalihan gelar yang ia sandang kepada saudaranya yakni Pangeran Singasari Ia mengajak Truno Joyo Putra Penguasa Madura Untuk melaksanakan misi tersebut pada 1670 Truno Joyo menyanggupi karena ia ingin Madura Merdeka dari penguasaan Kesultanan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Amangkurat I Namun Truno Joyo malah menumpas satu demi satu wilayah-wilayah kekuasaan Mataram Dan akan menyerang keraton pleret Hal ini membuat pangeran Adipati Anong berubah haluan mendukung ayah handanya Kemudian melakukan pelarian menuju Tegal Disinilah Amangkurat I sakit dan wafat Oleh karenanya Amangkurat I diberi nama Anumerta Susuhunan Tegal Arum Di sisi lain Truno Joyo semakin kuat sehingga Pangeran Adipati Anong terpaksa menjalin kerjasama dengan VOC Untuk menumpas Truno Joyo sekaligus merebut kembali tahta Mataram Islam Kompeni bersedia membantu tapi dengan syarat Akhirnya Pangeran Adipati Anong diangkat menjadi penerus tahta dengan gelar Amangkurat II Disini kembali terjadi pemindahan pusat pemerintahan Kali ini menuju ke Kartasura yang berada di bagian timur Ibu Kota Lama Perebutan Tahta Kekuasaan Intervensi VOC dalam urusan kerajaan juga menimbulkan perang saudara Antar kerabat keraton Mataram pada saat itu Dikarenakan masing-masing pihak saling mengklaim soal tahta yang sah Dimulai pada perang tahta Jawa pertama yang melibatkan Amangkurat III dan Pakubwana I Perang tahta Jawa kedua yang melibatkan Amangkurat IV dan Pangeran-Pangeran yang memberontak Pemberontakan Sunan Kuning Terjadinya peristiwa geger pacinan di Batavia berefek pada migrasi etnis Tionghoa secara besar-besaran ke Jawa Tengah Hal inilah yang kemudian mendorong pemberontakan bersama yakni etnis Jawa dan etnis Tionghoa melawan para penjajah di tahun 1740 Pemberontakan ini dipimpin oleh Sunan Kuning yang kelak diangkat oleh sebagian pengikutnya sebagai Amangkurat V Dibantu oleh pasukan dari etnis Tionghoa dan pengajak Raden Mas Sa'id Anak dari Pangeran Arya Mangkunagara yang merupakan saudara kandung lain ibu dari Pakubwana II Penguasa Mataram saat itu Pakubwana II berhasil mempertahankan gelarnya dengan bantuan VOC Namun Keraton Kartasura hancur lebur dalam penyerangan tersebut VOC juga meminta imbalan untuk bantuan yang diberikan Dimana Pakubwana II harus melepaskan Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara, dan Belambangan Hal tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Panaraga pada tahun 1743 Karena Keraton Kartasura dirasa sudah tidak layak lagi Pakubwana II memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya Kali ini ia memilih desa Salah, wilayah di timur Kartasura yang berada di tepi sungai Bengawan Di sana Pakubwana II membeli tanah dari lurah desa Salah, yaitu Gede Salah, sebesar Rp10.000 atau Golden Belanda Untuk membangun Istana Mataram yang baru Disinilah cikal bakal Keraton Surakarta di Ningrat Terpecahnya Mataram Situasi politik yang masih belum stabil setelah pemberontakan Sunan Kuning Membuat Pakubwana II mengumumkan sebuah sayembara untuk menumpas Raden Masaid Dan dijanjikan sebuah hadiah Konon saat itu Raden Masaid adalah panglima perang yang tak terkalahkan Bahkan dijuluki Pangeran Sambernyawa Tantangan ini diterima oleh Pangeran Mangkubumi Adik Pakubwana II Yang juga menjadi paman dari Raden Masaid Ia pun berhasil menumpas Raden Masaid Dan seharusnya ia bisa mendapatkan hadiah tersebut Namun Pakubwana II dihasil oleh Pateh Pringgalaya dan Baron Van Inhoef Gubernur VOC saat itu untuk tidak memberikan hadiah tersebut Demi menurunkan derajat Mangkubumi yang dikenal anti-VOC Kemelut tersebut semakin menjadi-jadi setelah dilakukannya perubahan Dalam perjanjian panaraga oleh VOC Yang dimana perubahan tersebut mengharuskan susuhunan untuk menyerahkan wilayah pesisir kepada VOC Hal ini membuat Mangkubumi kecewa Dan situasi pun berbalik dimana ia keluar dari keraton pada tahun 19 Mei 1746 Dan bergabung dengan Raden Masaid Meski begitu, keluarnya Mangkubumi dari keraton bukan untuk memusuhi dan memberontak Melainkan untuk mempertahankan wilayah Mataram Khususnya wilayah pesisir Perlawanan dari Mangkubumi dan pengikutnya terus berlanjut Hingga mangkatnya Pakubwana II dan digantikan oleh anaknya Pakubwana III Sepeninggal kakaknya atas pusul Raden Masaid Mangkubumi diangkat oleh pengikutnya menjadi susuhunan di wilayah Kabanaran atau Sukowati Menandingi Pakubwana III dengan Raden Masaid sebagai patih Sebab itulah Mangkubumi pernah dijuluki sebagai susuhunan Kabanaran Bergabungnya Mangkubumi dan Raden Masaid menimbulkan kekuatan yang luar biasa Terbukti dengan ditaklukkannya kembali daerah-daerah pesisir yang sebelumnya telah dikuasai oleh VOC Bahkan wilayah-wilayah di timur seperti Surabaya dan Madura pun juga ditaklukkan Kegagalan VOC melawan pasukan Mangkubumi menimbulkan berbagai tekanan Akhirnya mereka kembali memainkan intrik politik adu domba untuk memecah belah kekuatan Mangkubumi dan Raden Masaid VOC berhasil menghasut Raden Masaid melalui Tumenggung Sujanapura Untuk melepaskan diri dari pasukan Mangkubumi Alhasil Mangkubumi kelak harus berjuang sendiri melawan pasukan VOC Surakarta dan Raden Masaid Di sisi lain situasi perang yang kurang menguntungkan membuat VOC menawarkan perjanjian damai kepada Mangkubumi Maka ditanda tanganilah perjanjian palihan nagari yang dilakukan di Duson Kerten Desa Jantiherjo, Karanganyar, Jawa Tengah pada 13 Februari 1755 Perjanjian ini menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak Serta membagi Mataram dalam dua kekuasaan wilayah Dengan Nicholas Hertings, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa sebagai penengah Pakubuana III berhak atas wilayah Timur Mataram Dan tetap mempertahankan Surakarta dengan gelar susuhunan Pakubuana Sedangkan Mangkubumi berhak atas wilayah barat Mataram Di seberang sungai opak yang kelak menjadi Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuana Perjanjian ini juga mengakhiri kejayaan Mataram Islam selama beberapa abad Rupanya perjanjian Giyanti tidak diterima dengan baik oleh Raden Masaid Sehingga melakukan perlawanan terhadap VOC, Surakarta dan Yogyakarta Raden Masaid berhasil memenangkan perlawanan ini dan memunculkan perjanjian Salatiga pada tahun 1757 Dari perjanjian tersebut, ia diangkat menjadi pangeran merdeka dengan gelar Adipati Mangkunagara Serta mendapat sebagian wilayah Surakarta bagian timur dan kemudian dinamai dengan Kadipaten Mangkunagaran Sekitar 54 tahun kemudian, wilayah Mataram kembali terpecah Kali ini kekalahan Yogyakarta dalam geger sepoi pada tahun 1813 Membuahkan keputusan diangkatnya Pangeran Natakusuma Putra dari Hamengkubuana I Menjadi pangeran merdeka dengan gelar Adipati Paku Alam oleh pemerintah Inggris Natakusuma berhak atas wilayah Kementren Timur Keraton Yogyakarta Dan beberapa bidang di pesisir Kulon Progo atau Karang Kemuning Dengan nama Kadipaten Paku Alaman Struktur Pemerintahan Mataram memiliki struktur pemerintahan yang dipimpin oleh seorang susuhunan atau sultan Dalam konsep kenegaraan Jawa, Raja-Raja Mataram disebutkan dengan konsep Keagung Binataraan atau diungkap sebagai Gung Binatara Bahudenda Nyakrawati atau kekuasaan yang agung memelihara hukum di muka bumi Raja dikatakan Wenang wisesa ing sanagari Memegang kuasa di negara Dia harus wicaksana atau bijaksana Bersifat budi bawaleksana Ambek adil paramarta Meluap budi luhur mulia Dan bersifat adil terhadap sesama Tugasnya anjaga tata titi tenterming praja Menjaga keteraturan dan ketentraman negeri Agar tercipta suasana karta tuin raherja Aman dan sejahtera Pemimpin para mukmin Tuan Panata Agama Kemasyurannya dijagat sudah disaksikan dari negeri Arab Diberi wawenang memomong keselamatan dunia Serat sastra gending karya Sultan Agung Kemasyuran Sultan Mataram telah dikenal sampai tanah Arab sebagai seorang pemimpin para mukmin di tanah Jawa Sehingga penguasa Mekah waktu itu memberi gelar Sultan kepada Raja Mataram Inilah awal mula Raja Mataram menggunakan gelar Sultan Pemakaian gelar Raja pada Mataram selain Sultan yaitu Panembahan, Susuhunan atau Sunan Anya Krakusuma mendapat gelar Sultan Gelar tersebut dianugerahkan Sultan Murad IV Yang diwakilkan Syarif Mekah Ya'id Ibn Muhsin Al-Hasimi Anya Krakusuma ditahbiskan sebagai Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami Disertai kuluk untuk mahkotanya Bendera, pataka, dan sebuah guci yang berisi air yambiam Guci yang dulunya berisi air zam-zam itu kini ada di makam Astana Kasultan Agungan di Imogiri Dengan nama Enceh Kiai Mendung Aparat Birokrasi Busana dari Kapten Prajurit Kraton Yogyakarta yang bergelar Bupati NM Wadana Prajurit Yang digunakan untuk upacara adat grebek Busana ini diduga diturunkan dari busana kebesaran yang digunakan oleh Bupati Atau Wadana yang menjabat di Kesultanan Mataram Struktur birokrasi Kesultanan Mataram berdasarkan pada jabatan-jabatan yang disusun secara hirarki Mengikuti sistem pembagian wilayah meliputi Susuhunan atau sultan gelar yang digunakan untuk merujuk pada kepala negara yang sedang bertahta atau jumeneng Dalam menjalankan pemerintahannya Sultan membentuk dan menempatkan pejabat dari tingkat pusat sampai daerah berdasarkan wilayah yang sudah dibagi Kebijakan tersebut dilakukan untuk menciptakan kegiatan pemerintahan yang terkendali Dalam mengurusi rumah tangga Kraton Tugas diserahkan kepada seorang Wadana Lebek yang terdiri dari Wadana Gedong Kiwa Wadana Gedong Tengen Wadana Keparak Kiwo dan Wadana Keparak Tengen Para Wadana tersebut dikepalai oleh Pateh Lebek Dan setiap Wadana dibantu oleh Kliwon atau asisten di bawah Wadana Kebayan atau asisten di bawah Kliwon Dan 40 mantri jajar atau salah satu sebutan untuk priai di lingkungan Kraton Ada pun untuk mengurusi pemerintahan di Nagara Agung Sultan menyerahkannya kepada Wadana Jawi yang dikepalai oleh seorang Patih Jawa Masing-masing Wadana juga dibantu oleh Kliwon, Kabayan, dan 40 mantri jajar Semua Wadana tersebut bertempat di Kutagara Sedangkan daerahnya di Nagara Agung Diserahkan kepada Demang atau Kiai Lurah Untuk mengurusi wilayah di luar Kutagara dan Nagara Agung Pusat pemerintahannya Di Mancagara, Wetan maupun Mancagara, Kilen Sultan menempatkan para bupati yang dipimpin oleh Wadana bupati Baik di wilayah Mancagara maupun pesisiran Para bupati di wilayah Mancagara berpangkat Tumenggum atau Raden Arya Sedangkan di wilayah pesisiran dikenal dengan Sah Bandar Yang memiliki pangkat Tumenggum, Kiai Demang atau Raden Ngabehi Para bupati Mancagara maupun pesisiran berada dalam koordinasi dan bimbingan langsung dari Wadana bupati Selain menempatkan bupati di wilayah Mancagara dan pesisiran Sultan juga menempatkan bupati penting di wilayah pusat Para bupati tersebut dijadikan staf ahli yang sewaktu-waktu diperlukan pertimbangannya Sebagai pengontrol gerak-gerik para lembaga negara maupun para bupati di daerah Maka Sultan mengangkat dinas rahasia yang disebut Telik Sandi atau Abdi Kajineman Selain para pejabat tinggi pusat tersebut Di bawahnya masih terdapat sekitar 150 macam jabatan di bawahnya Mereka dihususkan ke dalam berbagai macam jabatan Mulai dari prajurit, panglima, pangadilan, keuangan, perlengkapan, kesenian, keagamaan, dan lainnya Semua jabatan tersebut merupakan bentuk birokrasi sebagai pelaksana roda pemerintahan Pembagian administratif Struktur administratif Mataram menganut pola konsentris Berdasarkan sudut pandang konsentris yang ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan di Mataram Wilayah dibedakan dalam berbagai pembagian sebagai berikut Kutagara atau Kutanagara, Nagaragung atau Nagaraagung, Mancagara atau Mancanagara, dan Pesisiran atau Pesisir Kedua wilayah Mancagara Wetan dan Pesisiran Wetan biasanya disebut sebagai berang wetan Demikian pula untuk Mancagara Kilen dan Pesisiran Kilen disebut sebagai berang kilendan atau berang kulon Struktur wilayah Mataram memiliki susunan yang teratur dengan wilayah kabupaten Dan jumlah cacahnya disebutkan di dalam pasukan Raja Puara Di samping beberapa wilayah di atas terdapat tanah seberang atau tanah sabrang Tanah yang berada di seberang laut seperti Jambi, Palembang, Banjar, Kota Waringim, dan Sukadana Struktur pemerintahannya Struktur pemerintahan Mataram dari puncak hingga bawah pada dasarnya merupakan kelanjutan dari masa Majapahit Pada puncak kekuasaan terdapat Raja yang dibantu oleh Birokrat Istana Di bawah Raja terdapat penguasa-penguasa di daerah yang disebut Bupati Cara-cara pangerahan tenaga birokrasi ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama pengangkatan dilakukan berdasarkan keturunan dan kesetiaan terhadap Raja Yang kedua jabatan birokrasi di pusat kerajaan ditiru oleh penguasa daerah Yang ketiga jabatan birokrasi tergantung pada wawenang atau sifat pribadi Raja Yang keempat pengelolaan politik dan pemerintahan merupakan urusan pribadi Raja Yang kelima tradisi menjadi aturan Yang keenam tidak ada spesialisasi wawenang dan tugas para pejabat Dalam administrasi pemerintahan masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang pejabat tinggi Para bupati mancanegara dan pesisiran di bawah pengawasan seorang wadana bupati Wadana bupati pesisiran wetan berkedudukan di Jepara Wadana bupati mancanegara wetan berkedudukan di Ponorogo Wadana bupati baik mancanegara maupun pesisiran bertugas Mengawasi dan mengkoordinasi bupati-bupati yang berada di bawah yuridik sinya Secara hirarki, wadana bupati berhubungan langsung dengan patih kerajaan yang mengurusi bidang pemerintahan Kabupaten yang berada di mancanegara dan pesisiran diperintah oleh bangsawan setempat Kabupaten merupakan daerah otonom dan dapat mencukupi kebutuhan sendiri Otonomi yang dimiliki seorang bupati disertai dengan hak untuk memiliki angkatan senjata sendiri Tugas pokok seorang bupati, yang pertama memungut pajak yang dibayarkan setiap tahun Yang kedua mengerahkan tenaga kerja untuk perang Yang ketiga mengerjakan proyek pekerjaan umum Dan yang keempat menyelenggarakan peradilan di tingkat bawah Kebudayaan di Kesultanan Mataram Meskipun kerajaan Islam, Mataram tidak pernah mengadopsi budaya sistem institusi Islam secara menyeluruh Sistem politiknya berakar dari peradaban Jawa asli yang digabungkan dengan unsur Islam Kesultanan Mataram merupakan simbol berdirinya kekuatan sosial politik Islam di Jawa Yang menjadi titik peralihan selakaligus masa Transisi dari masa Hindu-Buddha ke masa kejawen atau kejawian Mataram diakui mampu menyiarkan Islam secara kultural Yang ditandai dengan perubahan besar pada masa Sultan Agung Dalam mengadaptasikan agama dengan budaya lokal Islam dihadirkan di Jawa secara adaptif dengan budaya asli Jawa Adaptasi kultural tersebut dapat diterima masyarakat Jawa Maka peribumisasi Islam dianggap berhasil karena Islam berkembang pesat di Jawa secara alamiah Dan melalui proses kultural dari masyarakat Jawa itu sendiri Sejak saat itulah budaya Islam di Jawa lebih dikenal dengan istilah kejawen Kejawian Yang syarat dengan muatan sufistik dan mulai berkembang pesat Kitab-kitab Tasawuf dalam bahasa Arabnya dari Timur Tengah mulai digubah dalam bahasa Jawa dengan diadakan adaptasi seperlunya Terhadap alam pemikiran Jawa tanpa kehilangan substansinya Perpaduan dari berbagai sentral budaya ini telah menimbulkan karya-karya kreatif baru Yang memperkaya hazanah sekaligus pengembangan budaya Kajawen Daftar Penguasa Mataram Anya Krakusuma atau Sultan Agung salah satu sultan terbesar dari Mataram yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia Para penguasa Mataram adalah keturunan dari Ki Ageng Sela, Ki Ageng Enis, dan Ki Ageng Pamanahan Perintis dan Pendiri Wangsa Mataram bersama tokoh dari Sela lainnya Yaitu Ki Juru Martani dan Ki Panjawi Pada dasarnya penguasa Mataram mulanya bergelar Panembahan Kemudian Susuhunan Gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1641 Pada masa kekuasaan Anya Krakusuma Warisan sejarah Kesultanan Mataram Tari Bedaya merupakan tahiran klasik Jawa warisan Sultan Agung Mataram adalah kerajaan Islam terbesar terakhir di Jawa Sebelum terbagi menjadi Surakarta, Ngayuk, Iyakarta, Mangkunagaran, dan Paku Alaman Setelah keruntuhan Mataram pada abad berikutnya Pulau Jawa dalam kolonialisme Belanda Bagi sebagian orang Jawa Kesultanan Mataram khususnya era Sultan Agung Dikenang sebagai kebanggaan masa lalu yang gemilang Karena Mataram menjadi kerajaan terakhir Islam terbesar di Jawa Dalam seni dan budaya, Kesultanan Mataram telah meninggalkan jejak yang kekal dalam budaya Jawa Karena banyak unsur budaya Jawa seperti gamelan, batik, keris, wayang kulit, dan tari tradisional Jawa diciptakan Dikembangkan dalam bentuknya yang sekarang dan diwariskan oleh keraton penerusnya Pada masa puncak Kesultanan Mataram Pada paruh pertama abad ke-17 Kebudayaan Jawa berkembang Sebagian besar di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur Mataram banyak mempengaruhi kebudayaan di Jawa Termasuk di bagian Barat Pada periode ini masyarakat Sunda berasimilasi lebih jauh dengan budaya kajawen atau Jawa Seperti wayang golek yang diadopsi dari Jawa Kemudian budaya serupa seperti gamelan dan batik juga dikenalkan di sana dan berkembang Pada masa itu pula bahasa Sunda mulai menggunakan tingkat bahasa yang didasarkan kepada aturan serta nilai-nilai sosial kemasyarakatan Untuk saling menghargai dan menghormati orang lain Sebagaimana tercermin dalam bahasa Jawa Selain itu, aksarat Jawa juga digunakan untuk menulis bahasa Sunda sebagai cacarakan Kini warisan budaya Kesultanan Mataram dilestarikan oleh keempat pecahan Mataram atau Catur Sagotra Beberapa dari warisan budaya tersebut adalah karya asli sejak masa kejayaan Mataram Yang dibagi dalam perjanjian Jatisari Catur Sagotra Catur Sagotra merupakan penyatuan empat entitas yang masih memiliki akar tunggal tali kekerabatan Hal ini merujuk pada keluarga kerajaan-kerajaan penerus dinasti Mataram Islam Kerajaan-kerajaan tersebut ialah Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunagaran, dan Kadipaten Pakualaman Terbentuknya Catur Sagotra berawal pada tahun 2004 oleh Sri Susuhunan Pakubuwana XII Sebelum wafat, pernah memberi amanah kepada Nani Sudarsono untuk melanjutkan cita-cita luhur Catur Sagotra Tujuan Catur Sagotra adalah untuk mempersatukan keempat trah dalam ikatan kesamaan falsafah budaya dan keterkaitan sejarah leluhur Mataram Tujuan Catur Sagotra 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 Terima kasih.